Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Leo Bayu Kusuma dari kelas 13 IJAPE Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan saya selama 6 bulan Yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember di RSC Komputer Jalan Wedisrowot, Ngering Jilek, Ngering Jogonalan, Klaten Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat melaksanakan kegiatan PKL ini dengan lancar Dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru, terutama dari Program Keahlian Sistem Informatika Jaringan Aplikasi ataupun SIJA Karena tah mendukung atas terlaksananya kegiatan PKL ini Yang pertama, latar belakang praktik kerja lapangan Praktik kerja lapangan merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK Negeri Tuhan Klaten Praktik kerja lapangan disusun antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik Dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan di SMK Dasar hukum praktik kerja lapangan Praktik kerja lapangan memiliki beberapa dasar hukum Antara lain, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua, undang-undang sistem pendidikan nasional bab 4 pasal 10 ayat 1 Yang keempat, undang-undang sistem pendidikan nasional bab 13 pasal 47 ayat 1 Yang kelima, peraturan pemerintah nomor 29 bab 11 pasal 29 ayat 1 Tujuan praktik kerja lapangan Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan Selanjutnya, melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan di dunia kerja Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja secara nyata di lapangan Yang keempat, untuk menempa mental siswa yang tadinya hanya di lingkungan sekolah Kemudian migrasi ke ranah dunia usaha atau di dunia industri Selanjutnya, manfaat praktik kerja lapangan Manfaat praktik kerja lapangan bagi peserta didik antara lain Meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja Iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja Yang ketiga, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja tinggi Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL Selanjutnya, manfaat praktik kerja lapangan bagi sekolah Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja Yang kedua, meningkatkan kualitas seluruh usaha melalui pengalaman kerja selama PKL Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran Dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL Manfaat praktik kerja lapangan bagi dunia usaha atau dunia industri Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, dunia kerja atau dunia industri Lebih dikenal masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk Kemudian, dengan adanya PKL, akan adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK Untuk perkembangan dunia usaha Kemudian, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab beserta PKL Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah Yang kedua, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama dengan baik Antara sesama peserta sekolah dan lapangan Sehingga tercermin rasa persatuan dan kesatuan Yang ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disipin, dan bersikap sopan Antara sesama peserta maupun tenaga kerja di mana peserta melakukan PKL Yang keempat, menjaga nama baik almamater sekolah Yang kelima, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL Yang keenam, mematuhi instruksi atau arahan yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak Yang ketujuh, mengisi buku jurnal kegiatan praktik kerja lapangan Yang terakhir, membuat laporan praktik kerja lapangan dalam bentuk jeta maupun non-jeta sesuai dengan ketentuan Sejarah Singkat Perusahaan RSC Computer merupakan toko retail komputer di Kladen yang mengembangkan berbagai sektor bisnis IT Melalui penjualan, retail consumer, distribusi reseller, maintenance, dan servis layanan purna jual RSC berdiri pada tanggal 4 Juli 2009 Didirikan oleh Bapak Eko Yudipra Setio, SKOM, lulusan STMIK, AKKOM, Yogyakarta Pada tahun 2010, bertempat di jalan di Pandanaran, Danguran, Klaten Selatan, Kladen Kemudian, pada tahun 2011, berganti nama Kepanjangan Yang awalnya rumah sakit komputer menjadi Radista Surya Komputama Pada tanggal 1 April 2017, menempati tempat baru yang lebih luas di Jalan Raya Odisrowot, Kilometer 1, Somoitan, Kering, Jokonalan, Klaten Visi dan misi perusahaan RSC Computer memiliki visi menjadi toko retail komputer dan jaringan terbesar di Klaten Unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan konsumen RSC memiliki misi Yang pertama, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada pelayanan yang berkualitas unggul Yang kedua, menciptakan SDM retail yang tangguh dan profesional Yang ketiga, menyediakan tempat belanja yang nyaman Yang terakhir, menyediakan produk berkualitas dengan harga yang lebih murah Selanjutnya, motor dan budaya kerja perusahaan RSC Computer memiliki motor, satu tempat untuk semua kebutuhan komputer dan IT Anda Sedangkan, untuk budaya kerjanya sendiri Yang pertama, profesional Yang kedua, ramah Yang ketiga, berkualitas Yang keempat, inovasi berkelanjutan Yang kelima, kepuasan konsumen Yang terakhir, harga berani Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan RSC Computer Dipimpin oleh Bapak Eko Yudi Prasetyo Selaku pemilik toko Di bidang manajemen Di bidang manajemen, dipimpin oleh Mbak Wulaning Apriyani Di admin, ada Mbak Anis Romawati Dan Mbak Yara Di divisi teknisi Teknisi satu ada Mas Andi Atmaja Teknisi dua ada Mas Ezra Jeffrey Di teknisi internet sendiri Yang pertama, Mas Wisnu Yang kedua, Mas Ari Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan Pemilik toko memiliki tugas Yang pertama, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan Yang ketiga, menetapkan strategi-strategi-strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan Yang terakhir, memecahkan masalah dalam perusahaan maupun di luar Selanjutnya, tugas manajemen Yang pertama, peramalkan segala kemungkinan di waktu yang akan datang Yang kedua, membuat target dan sasaran Yang ketiga, menetapkan dan menaksikan kebijakan-kebijakan pelaksanakan pekerjaan Yang terakhir, membuat rencana urutan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target Selanjutnya, tugas admin Yang pertama, bertanggung jawab atas jalannya penjualan barang Yang kedua, melakukan transaksi penjualan dan pembelian kepada konsumen atau distributor Yang ketiga, membuat laporan data penjualan dan pengeluaran harian Yang keempat, berkoordinasi dengan teknisi mengenai biaya barang yang akan maupun telah diservis Selanjutnya, tugas teknisi Yang pertama, menerima servisan dari customer Yang kedua, melakukan pengecekan sesuai standar operasional Yang ketiga, memberikan analisa atau solusi yang akurat kepada customer service Yang terakhir, men-service laptop, printer, PC dari customer Selanjutnya, tugas teknisi internet Yang pertama, bertanggung jawab atas proyek pemasangan jaringan internet Yang kedua, instalasi infrastruktur fisik jaringan internet Yang ketiga, melakukan perbaikan jaringan internet apabila terjadi masalah Selanjutnya, peraturan perusahaan Yang pertama, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu Yang kedua, jam kerjanya yaitu dengan sistem SIP Yaitu SIP 1 jam 8 sampai dengan jam 4 Dan SIP 2 jam 12 sampai dengan jam 8 Tata tertib perusahaan Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja Yang kedua, setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi serta mentaati ketentuan pakaian yang telah dibuat Yang ketiga, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan Yang terakhir, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing Kesehatan dan keselamatan kerja Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing Yang kedua, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku Yang ketiga, setiap karyawan wajib memelihara alat dan perlengkapan kerja dengan baik dan teliti Selanjutnya, rekrutmen karyawan Yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Yang kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan Calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perusahaan Yang ketiga, setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan Berikut adalah dokumentasi saya selama PKL di RSC Komputer Kegiatannya sangat bervariatif Antara lain, memasang wifi Pengecekan kerusakan pada PC Pergantian keyboard Pengecekan printer Dan juga sekel produk Untuk alur kerja kegiatan PKL sendiri, yaitu Yang pertama, siswa datang melakukan kegiatan bersih-bersih Kemudian, mengecek WA teknisi apakah ada pekerjaan yang ditanyakan Yang ketiga, mengecek pekerjaan yang belum dikerjakan Selanjutnya, melaksanakan pekerjaan yang tersedia Yang kelima, jika pekerjaan selesai Konfirmasi ke customer Yang keenam, jack kondisi akhir sebelum diterima customer Selanjutnya, kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup IT support Dimana RSC komputer mengembangkan berbagai sektor bisnis IT Melalui penjualan aksesoris komputer dan hardware Perbaikan layanan internet dan CCTV online Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika Dengan spesifikasi yang banyak Seperti pemprograman, desain web, komputer, dan jaringan Sesuaian kedua kompetensi bisa dibilang hampir sama Dimana kompetensi yang diajarkan di industri Merupakan pengembangan kompetensi yang diajarkan di sekolah Kesimpulannya, praktik kerja lapangan merupakan program wajib Yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri Dua Keladang Praktik kerja lapangan dimaksudkan Agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya Siap bekerja di industri sesungguhnya Banyak manfaat dari dilaksanakan kegiatan PKL ini Antara lain, siswa dapat mendapatkan dorongan dan motivasi Serta meningkatkan rasa percaya diri untuk selalu belajar Kerja keras dengan dasar disiplin yang kuat Sehingga menjadikan siswa yang siap terjun ke dunia secara profesional dan handal Saran-saran Untuk perusahaan Yang pertama, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah Untuk penerimaan siswa PKL Yang kedua, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL Sebelum melaksanaan PKL Yang ketiga, perusahaan agar lebih meningkatkan kebersihan Kerapian tempat agar lebih nyaman Untuk sekolah Yang pertama, memperbanyak hubungan kerja dengan perusahaan Yang kedua, memberikan pengarahan kepada siswa PKL Yang terakhir, bertanggung jawab dalam memoring siswa PKL Yang terakhir, untuk adik kelas Yang pertama, menjaga nama baik SMK Negeri Dua Baden Dan terutama kompetensi keahlian sistem informatika jaringan dan aplikasi Atau SIJA Yang kedua, mempersiapkan tempat PKL dengan sebaik-baiknya Yang ketiga, menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri Selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain Yang terakhir, meningkatkan soft skills Seperti pekerja keras, disiplin, dan lain-lain Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh